Hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI menyebut paslon nomor urut 3 di Pilgub Jakarta 2024 pasangan Pramono Anung Ranokarno unggul dari dua paslon lainnya. LSI merilis elektabilitas terkini calon wakil gubernur di Pilgub Jakarta 2024. Hasilnya pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Ranokarno unggul dengan angka 41,6 persen suara. Paslon nomor urut 1 pasangan Ridwan Kamil Suswono memperoleh 37,4 persen dukungan. Sementara paslon nomor urut 2 dari jalur independen Dharma Pongrekun Kun Wardana memperoleh 6,6 persen suara. Namun ada 14,4 persen responden yang menyatakan Pemirsa, survei LSI ini dilakukan pasca debat perdana pada periode 10 hingga 17 Oktober 2024 dengan margin of error sebesar 2,9 persen dan tingkat kepercayaan pencapai 95 persen. Pemilih laki-laki itu cenderung lebih banyak yang mendukung Pram Ranokarno. Sedangkan pemilih perempuan itu cenderung sama kuat. Pada Oktober ini Pram Ranokarno sudah unggul meskipun keunggulannya belum signifikan. Karena selisihnya kan cuma sekitar 4 persen. Sementara margin of error dari survei ini adalah 2,9. Jadi sebetulnya secara statistik kita tidak tahu siapa yang unggul. Jadi secara statistik Pram Ranokarno dan Ridwan Kamilin sama kuat pada saat ini. Cuma angka absolutnya itu cenderung menunjukkan keunggulan dari Pram Ranokarno. Kalau kita lihat dan bandingkan dengan survei-survei sebelumnya, ini LSI yang pertama rilis pasca pengumuman calon itu. Pada awal September lalu, Ridwan Kamil berada pada posisi atas 52 persenan. Kemudian kalau dibandingkan dengan survei dari pole tracking itu ada 47,5. Lanjut, lalu dibandingkan dengan charta. Kita bandingkan dengan pole tracking dan charta politika karena metode resurvey-nya sama, jumlah sampelnya juga sama kemarin. Jadi ini bisa dibandingkan. Maka kalau kita lihat di sini, dari September sampai dengan Oktober, katanggala pertengahan Oktober, dari empat survei yang dirilis ke publik ini, ada kecenderungan penurunan dari elektabilitas Ridwan Kamil dan Suswono. Pada saat yang sama, itu ada kecenderungan tren naik dari dukungan atau elektabilitas dari pasangan Pram Ranokarno. Dari 28,4 pada September, sekarang menjadi 41,6. Jadi jarak antara Pram Ranokarno sekarang di angka sekitar 4 persenan, cuma sudah, kalau lihat angka absolutnya sudah cross. Nah, kalau kita lihat, dari mana, bagaimana kenaikan atau penurunan ini, kalau kita lihat, pada dari September ke Oktober, itu pasangan Ridho itu turun sekitar 14 atau 15 persen ya. Sedangkan pasangan Pram Ranokarno itu dari September ke Oktober, itu mengalami kenaikan sekitar 13 persen. Sementara itu pasangan Dharmakun itu juga cenderung stabil, meskipun kalau dibandingkan dengan September, itu mengalami kenaikan dua kali lipat, 3,4 persenan. Jadi penurunan yang dialami oleh RIP RK Suswono itu cenderung pindah ke lebih dari 10 persen itu pindah ke Pram Ranokarno, sedangkan sedikit yang pindah ke pasangan Dharmakun. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.